Intro Mabicara, Makassar Bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar Saya masih akan berbincang bersama Pak Abdul Wahab Tahir, anggota DPRD, kota Makassar Baik, pada segmen terakhir ini saya ingin menanyakan di pas putar reses Anda Beberapa waktu terakhir nih, bisa dijelaskan Pak perjalanan seperti apa? Ya kalau reses ini kan, sama sih, reses dalam tatib kita itu adalah kegiatan anggota diperluarkan Turun menyapa dan mendengar asresi waktu Kalau saya ini karena saya latar belakang aktivis, besar di lorong sempit dan lorong Jadi reses saya itu saya tambah menjadi masa bercanda dengan rakyat Karena saya harus menyadari bahwa dalam kesibukan saya di DPR kadang kurang membangun kontak secara fisik dengan mereka Jadi reses saya itu memang kadang makan waktu sampai tengah malam larut karena melayani orang dalam diskusi-diskusi ringan itu Kalau ditanya hal yang paling urgent dalam reses ini, dari tahun ke tahun 30 sudah tidak pernah berubah itu permintaannya Perbaikan jalan, drainase, peningkatan kualitas layanan, laporan masyarakat bahwa ada oknum Dalam tanda petik menjalankan kewajiban dia sebagai abdi negara Lantas menempatkan hak diatas kewajibannya Apa itu ya buat pungli lah Kita lakukan tetapi sekarang lagi sebagai pejabat daerah menjadi bagian dari pemerintahan ini Kalau kita mendapatkan laporan kita akan lakukan publikasi faktual Cari informasi kebenaran kerana kan kebetulan basic ilmu saya hukum Jadi kalau ada informasi Harus check and recheck dulu ya Pak ya Tapi kalau saya sih, saya lagi karena saya aktivis Jadi kalau saya reses itu lebih banyak sih berostalgia, saluran rindu, ramah tamah Lebih banyak ramah tamah, makan sama-sama, bersanda guru Kerana kan kesempatan itu reses itu saya pergunakan sebaik mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat Termasuk mengedukasi mereka terhadap potensi kejadian baik ekonomi dan politik sosial Indonesia 2023 Begitu cara saya dalam Untuk menjadi persiapan juga ya Pak Iya lebih banyak mengedukasi mereka dan kita juga tidak boleh lagi memposisikan rakyat itu sebagai orang yang tidak paham Mereka kita harus posisikan bahwa mereka orang paham Bagaimana cara untuk bisa menangkap pesan mereka secara waktu ya lakukan edukasi Kita diskusi begini, bicara, bercanda, makan bersama Dan tidak mengurangi nilai dari reses itu sendiri Dan tidak mengulangi karakter kita sebagai seorang aktivis Dari hasil reses yang kemudian sempat anda sebutkan tadi Soal jalan, drainase, masalah pungli, macam-macam lainnya Pak Apa yang kemudian menjadi prioritas sih Pak yang perlu mendesak? Yang prioritas itu pasti jalan, drainase Karena kita harus aku ya bahwa perkembangan kota ini dengan jumlah sekian juta kendaraan bermotor yang ada di Makassar Lantas perkembangan ruas jalan Tidak berbanding lurus Lantas drainase kita Lebih banyak drainase kita Peninggalan Masa Al-Mahrulnya Pak Tumpu Ya kita harus satu itu semua Peninggalan mantan-mantan wali kota yang lalu Kalau kadang kan peninggalan mantan wali kota Pak Malik kan seperti itu Sehingga selalu saja itu keluar Lantas Kemudian Ya karena pembangunan Makassar ini Kencang Konsekuensinya adalah Ada wilayah-wilayah yang dulunya tinggi Itu menjadi rendah Menjadi cekungan Jadi berpotensi terjadi gedangan air di situ Ya konsekuensinya seperti itu Kalau saya sih Reses saya Saya tidak terlalu fokus di situ Saya lebih banyak mengedukasi Kalau bahasa saya Mereka adalah umat dan itu adalah tanggung jawab kita Dan semua yang kita kerjakan kita akan bertanggung jawabkan dunia air Seperti itu konteks saya dalam reses Terkait masalah drainase tadi Pak Ini kan bisa dibilang setiap musim hujan Makassar selalu tergendang begitu Apa yang perlu diperhatikan Pemkot Pak? Ya kalau Kan begini Kalau drainase itu Masih bagus Berarti sedimentasi Kalau sedimentasinya itu Pulumenya tidak terlalu besar Hari itu juga kita telpon kecamatan Karena ada satgas drainase di kecamatan Tapi kalau pulumenya Besar Maka Ya kita harus hubungi EPU Nah Alhamdulillah contoh misalnya kemarin Pas saya reses lagi hujan Diminta sama rakyat hujan-hujan Ya hujan-hujan lah kita Banjir lagi ya kita Banjir Pak Kita telpon lah Pak Cama Pak Cama Tolong segera turunkan satgas drainase Karena ini hujannya baru 5 menit Itu sudah banjir Karena kenapa sedimentasi Tanyalah warga Oh iya Kita memberi respon cepat ke masyarakat Itu yang saya katakan bahwa Mengurus rakyat itu tidak mudah Jadi tolong Pak Wali Lantik ke pejabat yang punya integritas dan indikasi Karena kita ini Eh Legislatif Bukan ke eksekutif Legislatif itu hanya bisa teriak Teriak aja Tapi hal-hal yang teknikal Itu menjadi kewenangan eksekutif Dan harapannya kemudian ke depannya bisa Lebih maksimal lagi ya Pak Iya dong Dengan respon Pak Wali yang cepat Insya Allah Kita tunggu aja lah satu minggu ke depan Atau dua minggu ke depan Bahwa akan keliatan lah dari kabinet itu Ya ini gini Kita meneru harapan Ada asa Ada harapan besar terhadap keinginan kita seperti itu Apalagi Gonjang-ganjin politik Ada potensi Implasi yang cukup tinggi Dan kemudian kalau Terjadi Implasi yang cukup tinggi Kemudian rakyat merasa Ya peran kita sebagai pemerintah Harus hadir di tengah-tengah masyarakat Paling tidak kehadiran kita Menjadi angin segar bagi rakyat Supaya tidak memberi reaksi yang berlebihan Kalau semua pejabatnya tidak ada Wah pasti berlebihan rakyat Apa jenis semua yang seperti kira-kira gitu Nah orang Makassar kan reaksioner Cepat Tapi ingatlah penduduk Makassar itu Kumpulan manusia yang oposan tapi loyal Hal yang perlu juga Pak Untuk diedukasi kepada masyarakat Ketika kemudian aspirasinya dalam reses Tidak bisa dilanjutkan begitu Pak Apa yang perlu diketahui masyarakat? Ini kan soal komunikasi saja Soal komunikasi Kalau saya sebagai anggota DPR Dari awal saya katakan Saya lebih banyak Ketemu mereka ramah-tamah edukasi Saling memberi informasi Karena kan gini Pemerintahan ini dibagi Ada peran judikatif, legislatif, dan eksekutif Peran kami sebenarnya di legislatif Posisi kami hanya mengusulkan Nah gitu Kita usulkan lah Dan kita jampekan kepada rakyat Saya tidak janji Tapi saya akan sampaikan Dan saya akan perjuangkan Dan itu terbuktikan Ada beberapa pekerjaan Tapi ada juga beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana dengan baik Karena tadi Soal reme teme Apa itu belum dibuatkan perencanaan Saya itu heran Kalau ada misalkan dinas Membuat pekerjaan Tidak ada perencanaannya Berarti dinas apa ini? Dinas kuluh-kuluh ini Oleh karena itu menurut saya Sehingga Pak Wahli harus sambil tindakan Kedepannya Pak Untuk mengoptimalkan pelayanan publik Di pemerintahan kota Makassar Apa yang perlu diperhatikan? Pak Wahli ini sudah dua priode di Makassar Dia sudah tahu selalu belu Dia lahir di Makassar Dia tahu lah apa yang dia harus lakukan Oleh karena itu menurut kita Kita dorong pemerintahan ini Untuk segera Mengurangi beban masalah Bagaimana caranya? Tempatkanlah orang Secara profesional Orang-orang yang memiliki integritas Dan berdikasi dalam pekerjaannya Karena sudah juga dikasih kesempatan Baru kemudian kerjanya seperti itu Maksud saya Oke lah Kan masa lalu itu sebuah Beban dalam tanda penting Kemudian kita sudah penuhi kewajiban kita Dan kemudian dia bisa kerja Berikan sempatan yang lain kerja Karena kalau tidak Tidak maju kota ini Kita ini kan ikon kita ini Kota dunia Nah kalau kota dunia Tidak boleh mundur Tidak boleh stagnan Harus maju bergerak Harus maju bergerak Coba ya sekali pekerjaan Repetilisasi Patialosari Nyebrang 2023 Komplek warga untia Nyebrang Pusat pelayanan kantor Apa itu Di Taman Macang Nyebrang Sekolah terintegrasi juga nyebrang Padahal uangnya ada Kalau kau buat yang lain Tidak bisa kerja kerana ada duit Makasar ini duitnya ada Karena kenapa Itu tadi Ya mau maaf Saya harus kampaikan kepada rakyat dan pabrik Makassar Ada memang pejabat tidak punya integritas Dan dikasih dalam pekerjaan Itu sih anunya Mempunyai siap bos Siap Apa itu Pejabatnya begitu Tidak laku Ganti segera Baik yang menjadi kemudian Perhatian juga adalah realisasi Dari kampanye visi-visi Pemkot Makassar sebelumnya Iya lah Kalau itu kan Pastilah Saya Saya hakul yakin lah Pak Wali ini Pasti fokus untuk menyelekan Menungtaskan seluruh Janji-janji politiknya dalam kampanye Pilkana kemarin Terpisi-visinya Arahnya ke situ Iya kelihatan Tetapi kan Sehebat apapun Pak Wali Pak Wali itu bukan Superman Jadi Dia harus Dukung oleh jajaran Bawahannya yang Mau bekerja Nah kalau gimana caranya Mau bekerja Kalau Eh Ada pejabatnya yang Tidak punya integritas Dan dedikasi dalam pekerjanya Nah apa itu Oleh karena itu Menurut saya ya Lakukan segera evaluasi Baik Pak Terakhir nih Pak Closing statement anda Saya ingin menanyakan terkait Bagaimana komitmen pengawasan dari DPRD Kota Makassar Khususnya di bidang hukum Pemerintahan Dan juga aset Kota Makassar Silahkan Pak Iya kalau dibicara komitmen Dalam Masa saya jadi anggota DPRD Cukup bagus Tapi kan saya tidak bisa puji diriku Karena Saya masih dikritik juga Sama rakyat kan Seperti itu Padahal Saya kadang juga Ada sih kelompok Dalam tanda peti kelompok kecil Yang merasa sebenarnya Terganggu dengan kehadiran Kembalinya saya ke Komisi A Dia bilang Eh bahaya sekali Saya dianggap Intoleran Terhadap Perlaku Abnormal Dalam pemerintahan ini Jadi saya bukan Intoleran Seperti yang dikatakan Saya tidak memberi toleransi Terang seperti itu Jadi Jangan heran Kalau kemudian tiba-tiba Komisi A turung Bersama-sama Mitranya Melakukan Sidak Karena kenapa Karena itu tekanan masyarakat yang tinggi Ini luar biasa Hanya memang Dalam tiga Prioritas saya ini Sampai hari ini Saya tidak pernah menggunakan Eh Sehingga saya baru satu kali Saya menggunakan hak politik saya Saya melakukan Mengajukan Interplasi Eh Angket Kepada pemerintahan Pak Ilan Soal pembangunan muara sungai Talu Tapi itu patah secara politik Setelah itu saya Saya benar-benar-benar Saya tidak akan menggunakan hak Lebih banyak menggunakan lobby politik Karena Setiap gerakan politik itu Punya konsekuensi Dan jangka pada lebih Lobby politik itu Dalam kerangka Memberikan layanan Membangun komunikasi Untuk kepentingan rakyat Karena Apa yang kita kerjakan hari ini Semuanya kita akan bertanggung jawabkan Membangun komunikasi Untuk kepentingan rakyat Iya Bukan lobby coko-coko Untuk kepentingan Nah Kalau saya Terbukti Alhamdulillah Saya Sejak dari dulu sampai sekarang Harta saya tidak bertambah Komitmen untuk Kesejahteraan masyarakat tentunya ya Pak Iya Gitu Kan kita ini kan basic kita ini aktifis 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 itu udah ada mantan aktifis Sampai sekarang Pasti aktifis Tidak eloklah kelihatan Kalau seorang aktifis Latar belakang aktifis Masuk di Petas politik Kemudian Punya perilaku yang kurang elok Oleh karena itu Insya Allah Tolong doakan saja Saya dan Sekali lagi Semua yang kita kerjakan Pasti kita pertama ucapkan Di hadapan Tuhan Baik luar biasa Terima kasih banyak Pak Untuk waktu ini hari ini Semoga segala program Dan juga kegiatannya Bapak Dan tim Kedepannya bisa berjalan dengan baik Insya Allah Baik terima kasih juga Untuk anda pemirsa Dan pendengar sudah menyaksikan Mabicara Makasar Bicara Saya Wafiq Asisa Mewakili seluruh Perabat kerja yang bertugas Pabit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih